Bayangkan ini. Seorang pelamar tiba di rumah kekasihnya dengan membawa buket bunga dan camilan manis. Dari sinilah perjalanan menuju pernikahan dimulai di Palestina. Tradisi lamaran terungkap saat calon mempelai pria yang membawa hadiah melangkah ke rumah calon mempelai wanita. Dia menghadiahkan keluarganya sebuah cincin pertunangan, sebuah perhiasan indah yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan batu berharga. Dengan diterimanya usulan tersebut. Persiapan pernikahan dimulai di dunia pernikahan Palestina. Komitmen mempelai pria bukan sekedar janji. Ini adalah transaksi yang disebut MA. Pembayaran wajib dari mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita melambangkan komitmen dan kemampuannya dalam menafkahi mempelai wanita. Ini lebih dari sekedar transaksi keuangan. Itu adalah janji tanggung jawab dan penegasan kesiapannya untuk memulai sebuah keluarga. Besarannya bervariasi dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga dan status sosial. MA merupakan bukti kemampuan mempelai pria dalam menafkahi calon istrinya. Menjelang pernikahan, sebuah ritual kuno berlangsung. Upacara henna malam istimewa ini didedikasikan untuk menghiasi tangan dan kaki pengantin wanita dengan desain henna yang indah. Setiap pola yang diterapkan dengan susah payah, lebih dari sekedar ekspresi artistik. Ini kaya akan tradisi, diakini memberikan berkah kesuburan, kemakmuran dan kecantikan pada pengantin wanita. Upacara kuno ini, yang berakar pada kekayaan budaya Palestina, menjadi panggung perayaan pernikahan dengan tangan dan kaki dihiasi pola yang rumit. Pengantin wanita siap untuk hari besarnya. Dalam pernikahan Palestina, kedua mempelai adalah pemandangan yang harus dilihat. Pengantin wanita biasanya tampil mempesona dalam balutan gaun tradisional yang bersinar, dihiasi dengan sulaman rumit yang menceritakan kisah warisan dan keindahan. Rekanya, pengantin pria, melengkapinya dengan pakaiannya. Meskipun jubah putih yang mengalir ini memancarkan keanggunan dan kesederhanaan, melengkapi penampilannya sebagai kefiah. Hiasan kepala tradisional, menambahkan sentuhan keaslian budaya, pakaian mereka cerah dan tradisional, menambah kemeriahan visual perayaan tersebut. Jika berbicara tentang pernikahan Palestina, pestanya belum lengkap tanpa tarian yang dijuluki sebagai tarian yang bagus. Tarian rakyat yang semarak ini merupakan perayaan yang pas atas persatuan dan warisan budaya bersama. Peserta membentuk lingkaran, langkah mereka selaras dengan irama, menciptakan suasana yang energik dan gembira. Ini lebih dari sekedar tarian. Ini adalah simbol solidaritas, bukti semangat abadi rakyat Palestina. Saat musik dinyanyikan dan tarian semakin intensif, ruangan dipenuhi tawa dan keceriaan. Irama tarian yang bagus menentukan suasana perayaan yang penuh kegembiraan. Suara unik memenuhi udara selama pernikahan Palestina. Rokok yang diringi nada tinggi dan dibawakan oleh perempuan ini lebih dari sekedar melodi yang menawan. Ini adalah ekspresi kegembiraan, berkah dan perayaan yang kuat yang bergema di udara, menciptakan resonansi yang hidup yang dirasakan oleh semua yang hadir. Zagat bukan sekedar tradisi, namun merupakan simbol kebahagiaan yang menyelimuti acara-acara khusus ini. Saat suara perempuan naik dan turun secara serempak, Rokok menambahkan sentuhan kegembiraan yang tak terlupakan pada perayaan tersebut. Inti dari pernikahan Palestina adalah upacara sakral itu sendiri yang diadakan di lingkungan masjid atau gereja yang tenang. Itu adalah bukti indah tentang iman dan cinta. Seorang petugas keagamaan yang dihormati karena kebijaksanaan dan bimbingan spiritualnya, memimpin upacara tersebut. Pasangan itu mengucapkan sumpah mereka di bawah pengawasan ketat dewa. Suara mereka bergema di ruang suci. Doa dibisikkan, memohon berkah ilahi bagi perjalanan pasangan tersebut menuju masa depan mereka bersama. Dengan berkah ilahi, pasangan itu memulai hidup baru mereka bersama. Sebelum perayaan akbar, pengantin pria memulai parade meriah melintasi desa. Tradisi ini sangat mengembirakan, diisi dengan musik, tarian dan ucapan selamat dari masyarakat. Prosesi mempelai pria lebih dari sekedar tontonan. Ini adalah perjalanan simbolis. Ini menandakan kesiapannya untuk memasuki babak baru, peran baru sebagai seorang suami. Saat dia bergerak melalui desa. Dia tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Dengan musik dan tarian, pengantin pria semakin dekat dengan kehidupan barunya. Di beberapa desa Palestina, pagi hari pernikahan membawa tradisi unik. Pencukuran pengantin pria di depan umum. Ini bukan ritual perawatan sehari-hari Anda. Di tengah cahaya pagi, teman dekat dan keluarga berkumpul untuk menyaksikan aksi simbolis ini. Mencukur menandakan transisi mempelai pria dari masa lajang ke kehidupan pernikahan, sebuah manifestasi fisik dari kesiapannya untuk memikul tanggung jawab baru. Sebuah tradisi kuno. Hal ini menunjukkan keterlibatan dan investasi masyarakat dalam perjalanan pasangan tersebut. Dengan wajah yang baru dicukur, sang mempelai pria siap menjalankan peran barunya sebagai seorang suami. Pernikahan Palestina adalah permadani tradisi yang dinamis, masing-masing memiliki makna dan simbolisme tersendiri. Dari lamaran yang menyentuh hati dan MA simbolis hingga dekadensi yang mengembirakan dan unik, zagar membaca, setiap aspek dari perayaan ini merupakan bukti kekayaan warisan masyarakat Palestina. Upacara bercukur, malam pacar, dan prosesi mempelai pria semuanya menambah warna mosaik budaya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan budaya ini, menjelajahi keindahan dan pentingnya tradisi pernikahan Palestina.